Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Sebelumnya kita sudah mencoba beberapa gerakan simple untuk neck exercise. Sekarang kita akan lanjutkan dengan neck and back exercise. Ada dua alat yang perlu kamu sediakan, foam roller seperti ini. Dan satu lagi, handuk kecil yang digulung seperti ini. Oke, kita langsung mulai ya. Saya akan taruh handuk kecilnya di samping dulu. Kita akan pakai foam rollernya. Taruh kira-kira di tengah matras. Lalu, berhati-hati. Duduk di paling ujung foam roller kamu. Engage abdominals kamu. Roll. Sampai kamu tiduran di atas. Roller. Perasakan spine-mu dari tailbone. Sampai ke upper back. Dan kepala itu menempel di atas roller. Tentu saja ada natural curve di daerah lower back atau lumbar kamu. Sekarang, setup seperti pelvic curl. Buka kaki-tentu saja. Buka kaki-tentu saja. Buka kaki-tentu saja. Kita akan mulai. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Abdominusmu aktif. Jangan dilepas karena kamu perlu menjaga keseimbangan. Sekarang, inhale. Circle tanganmu ke samping. Sampai sini. Rasakan kamu mendorong skapula atau tulang belikat kamu ke bawah. Lalu putar telapak tangan saling berhadapan. Putar lagi. Telapak tanganmu menghadap ke atas lagi. Bawa lagi tangannya sampai ke samping matras. Inhale. Circle. Telapak tangan masih menghadap ke atas. Dan exhale. Putar. Sampai skapulamu. Kamu rasakan skapulamu seperti didorong turun ke arah tailbone atau ke arah heels. Dan telapak tangan kamu saling berhadapan. Lalu inhale. Buka sedikit. Exhale. Putar lagi telapak tanganmu menghadap ke atas. Bawa tanganmu turun ke bawah. Jauhkan pundak dari telinga. Inhale. Exhale. Rasakan skapula atau tulang belikat didorong ke bawah. Dan tangan berputar. Pound facing each other. Inhale. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Abdominal semua tetap aktif. Inhale. Inhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Inhale. 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 Sekarang, kaitkan kedua tanganmu di belakang kepala. Bawa naik kedua siku. Agak naik secara diagonal ke arah langit-langit. Lalu kita akan melakukan shoulder rolls. Inhale. Inhale. Seperti bawah. Pundakmu seperti mendorong chest ke arah langit-langit. Turun ke bawah. Rasakan ada gerakan dari skapula kamu. Skapulamu sekarang seperti sedang menekan ke arah roller. Up. Ke atas langit-langit. Ke bawah. Ke arah lantai. Lantai. Skapulamu seperti menekan ke arah roller. Jadi rasanya seperti dipijit. And exhale. Inhale. Roll. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke posisi netral. Sekarang kita ganti arah. Ke arah belakang. Ke bawah. Turun ke arah heels. Naik ke langit-langit. Exhale. And inhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Kembali ke posisi semula. Lepaskan kedua tanganmu. Bawa turun ke bawah. Ke arah matras. Ujung-ujung jari menyentuh matras. Sekarang. Bawa tangan kirimu ke atas. Aktifkan abdominals. Find the balance. Tidak usah sampai turun ke matras. Saya hanya bisa sampai di samping telinga. Tidak usah sampai turun ke atas. Inhale. Satu tangan reach out ke arah heel. Satu tangan ke arah belakang. And then exhale. Kedua-duanya ke langit-langit. Inhale. Exhale. And exhale. Jaga tetap keseimbanganmu. Jangan sampai miring ke kanan dan ke kiri. Inhale. 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 Satu kali lagi. Setiap sisi. Inhale. Inhale. Bawa kembali tanganmu ke bawah. Oke. Sekarang kamu bisa geser sedikit ke samping. Duduk. Letakkan foam roller di belakang. Lalu, lahan-lahan. Relax the abdominals in. Foam rollermu posisinya ada di bagian belakang ribcage. Upper back. Jadi ribcage sebelah belakang. Tangan di belakang kepala. Sitting bone. Tail bone kamu ada di atas matras. Buka dadamu. Bayangkan kamu seperti menaruh kepalamu. Istirahat di atas tangan. Now. Heelsnya sedikit menjauh dari bokong. Tetap ada 90 derajat angle di kneesmu. Lalu, inhale. Exhale. Roll. Badanmu ke depan. Angkat hipsnya sampai setinggi dada. Sekarang rollernya ada sedikit di atas belikat kamu. And then, inhale. Kembali ke posisi semula. Lehermu, kepalamu tetap inline dengan spine. Tidak menekuk begini. Tidak juga jatuh ke belakang. Ya. Inhale. Exhale. Exhale. Hip setinggi dada. Taruh lagi tailbone di bawah. And then, exhale. Saya perlu benerin lagi posisinya. Oke. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Exhale. Satu kali terakhir. Exhale. 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 And then, inhale. Oke. Now, stay di sini. Dekatkan sedikit heels mendekati bokong. Tetap taruh tailbone kamu di atas matras. Posisi rollernya ada di ribcage. Di bagian belakang dari ribcage di upper back. Kita akan melakukan sedikit upper back extension. Inhale. Panjangkan dari bagian belakang ribcage. Upper backmu. Tailbone-nya tetap ada di atas matras. Now, exhale. Aktifkan abdominus. Bayangkan kamu menarik balik upper back. Kamu naik dari abdominus. Kembali ke posisi semula. Inhale. Inhale. And exhale. Jangan tarik lehermu ke depan. Tetap topang lehermu. Biarkan dia mengikuti gerakan spine. And then, inhale. Sitting bone. Tailbone tetap ada di atas matras. Inhale. Inhale. And exhale. Extension dari upper back. And then, inhale. Tailbone di atas matras. Extend dari upper back. And then, exhale. Pakai abdominusmu untuk menarik upper back. Kembali naik. Dadamu kembali naik. And then, two more. Inhale. And then, exhale. Pakai abdominus. Tarik lagi dadanya naik. Jangan tarik lehernya. And then, inhale. Extend dari upper back. Panjangkan tetap tailbone di atas matras. Exhale. Good. Oke. Now, kita duduk. Mermaid position. Satu tangan di samping, di atas ujung jari tanganmu ada di atas roller, ya. And then inhale. Inhale, dorong ke samping, bayangkan seperti kamu meninggi dari kiri ke kanan, and then rotate. Pertahankan leher in line dengan spine, inhale. Exhale. Kembali ke posisi semula, inhale. Exhale. And then inhale. And exhale. Inhale, tilt. Bayangkan spine kamu tetap memanjang dari ujung tailbone sampai ke kepala. And exhale. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Now, tangan kiri, saya tilt ke arah kiri, tangan kirimu geser keluar sampai dadamu ada di antara kedua tangan. Pertahankan posisi punggung yang flat, inhale. Tarik roller yang mendekat, and then exhale. And then inhale. Pertahankan posisi kepala atau leher kamu tetap in line dengan spine. And exhale. Satu kali terakhir, inhale. Jauhkan pundak dari telinga. And exhale. Jauhkan pundak dari punggung kamu tetap lurus. Kembalikan tangan kiri ke tengah. Inhale. Rotasi. Exhale. Kita ganti sisi. Oke. Now. Tangan saya ya. Rollernya ada di sisi tangan kanan saya. Inhale. Roll. Tilt. Bayangkan seperti pinggang bawah mendorong pinggang atas karang langit-langit. Buka dadanya. And then exhale. And then inhale. Exhale. Kembali ke posisi semula. Rollernya ada di ujung jari. Inhale. Sehingga waktu kamu roll, dia akan ada kira-kira di pergelangan tangan. And exhale. And then inhale. And exhale. Inhale. Dua kali lagi. And exhale. Satu kali terakhir. Pertahankan. Flat back. Spine kamu in line. Dari tailbone sampai ke kepala. Jangan jatuhkan kepalamu. And then exhale. Stay di sini. Saya memidahkan tangan kanan ke arah luar. Sehingga tangan saya sekarang kira-kira selebar bahu atau sedikit lebih lebar. Dada di antara kedua tangan. Inhale. Bawa dadanya naik. Jangan dorong badannya ke belakang. Exhale. Dadanya seperti turun ke arah mat. And then inhale. Shoulder down. And exhale. And then inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Saya pindahkan lagi tangan kanan saya ke tengah. Inhale. Putar kembali ke posisi semula. And then exhale. Oke. Sekarang kita lie down. Telapak kakimu ada di atas roller. Buka sedikit kira-kira sebesar kepalan telapak tangan. Kita akan melakukan pelvic call. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Terasakan lower back mood turun ke arah matras. Tekan triceps ke arah matras. Dorong hipsnya ke atas. Find your balance. Inhale. And exhale. Articulate down. Panjangkan lagi tailbone. Exhale. Tekan triceps ke arah matras. Bawa hips ke atas. Articulate down. And then exhale. Pakai inner thigh kamu supaya nisya tetap paralel. Triceps ke arah matras. Tetap engage abdominus. Tarik tailbone masuk ribcage in. Inhale. And exhale. And then exhale. Dua kali lagi. Inhale. Tailbone mu panjang. Exhale. Tarik masuk tailbone. Aktifkan abdominus. Pakai bokong dan hamstring. Bawa naik hips ke atas. Karah langit-langit. Ribcage in. Inhale. Exhale. Last one. Exhale. Tekan triceps ke arah matras. And exhale. Good. Okay. Now. Pelvic curl. Bawa naik bokongmu. Masukkan rollernya. Sedikit di atas tailbone kamu. Di tulang. Bagian belakang. Yang melintang dari hips kiri ke hips kanan. Sedikit di atas tailbone. Ya. Lalu. Kamu boleh buka tanganmu. Di samping roller. Aktifkan abdominus. Ribcage in. Tarik masuk tailbone. Bawa satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Poin kakimu. Now. Inhale. Down. Tap and up. And inhale. Saya mulai dengan kaki kanan. Bergerak dari hips. Tetap tarik masuk tailbone. Ribcage in. Dua kali lagi. Setiap sisi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke. Dari sini. Sekarang. Satu kaki lurus ke arah depan. Satu kaki reach up ke langit-langit. Tekuk lagi ke tabletop. Sekarang kita ganti. Kaki kanan saya lurus ke depan. Kaki kiri saya reach out ke arah langit-langit. Satu kaki seperti menarik ke depan. Satu kaki seperti ke arah langit-langit. Ditarik. Memanjang. Keduanya memanjang. Inhale. Open. Exhale. Kembali ke tabletop. Kneesnya menempel lagi. Inhale. Open. Exhale. Tekan triceps muka arah lantai. Inhale. Open. Exhale. Inhale. Open. Exhale. Tetap usahakan jauhkan pundakmu dari telinga. Tekan triceps ke arah lantai. Inhale. Open. Kedua kaki. Kedua kaki poin. Exhale. Inhale. Open. Exhale. Satu kali lagi terakhir. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Exhale. Good. kaki kiri. Usahakan tetap ada bagian dari kakimu yang menempel di matras. Rasakan opening hip sebelah kiri. Kamu boleh coba tarik sedikit lagi. Lutut kanan ke arah chest. Sementara kaki kiri reach out. Tiga napas di sini. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And last one. Inhale. And exhale. Good. Inhale. Exhale. Kita ganti kaki. Saya pegang lutut kiri. kaki kanan saya turun ke arah matras. Perlahan-lahan luruskan kaki kanan. Tumit saya tetap menempel di matras. Kamu boleh pakai tanganmu untuk buka lagi hipsnya. That's it. Three breaths. Tiga napas. Inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. And exhale. Good. Inhale. Exhale. Bawa lagi kedua kaki ke tabletop position. Open your arms. Ke T-position. Spine twist supine. Inhale. Exhale. And then inhale. Exhale. Find your balance. Aktifkan abdominus kamu. Inhale. And exhale. Rasakan rollernya tetap ada sedikit di atas tailbone kamu. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Kedua kneesnya tetap menempel satu sama lain. Exhale. Satu kali terakhir setiap sisi. And last one. Good. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Angkat bokongmu. Oke. Now. Saatnya back extension ya. Saya akan berbaring. Kelungkup. Saya mulai dengan tangan lurus. Ada di atas roller. Kira-kira di pergelangan tangan. Ambil handuk kecilnya. Hampir lupa. Handuk kecil. Yang sudah digulung. Letakkan di atas dahi. Seperti ini. Untuk menjaga leher kamu lurus. Inline dengan spine kamu. Oke. Roller di depan. Now. Now. Tarik nafas. Inhale. Bawa rollermu mendekat ke kepala. And then exhale. Lift the hands up. Bayangkan seperti skapulamu yang membawa kedua tanganmu naik ke atas. And then exhale. Taruh lagi di roller. And then. Push the roller away. And inhale. Bend. Hanya dari skap pula. Naikkan ke atas. Angkat tanganmu. And then exhale. Inhale. Exhale. And then inhale. Taruh lagi. Exhale. Away. Kedua kakimu lurus. Abdominusnya tetap aktif. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Lift. Dari skap pula. Tetap jauhkan pundak dari telinga. And then inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Rasakan seperti dadamu turun ke arah matras. And then inhale. And exhale. Good. Oke. Sekarang kita akan perlahan-lahan menarik roller mendekat ke arah kepala lalu mengangkat dada. Dahi kamu tetap ada di atas handuk kecil. Dagunya tetap ke arah chest. Jadi kepala dan neck itu inline dengan spine. Now, tarik masuk pundak ke armpit. Inhale. Chest up. Posisi kepala tidak berubah. And then exhale. Turunkan lagi. Oke. Posisi roller ada di telapak tangan bagian bawah. Inhale. Tidak ada yang berubah dengan posisi kepala. Hanya mengangkat dada. And then exhale. Inhale. Tarik masuk pundak. Angkat dadanya. And then exhale. Tarik masuk pundak. Inhale. Empat kali lagi. And exhale. Inhale. Sadari posisi leher dan kepala kamu. Inline dengan spine. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Tarik masuk pundak. Jauhkan dari telinga. Exhale. And chest down. Satu kali terakhir. Inhale. Masih inhale bawah naik dadanya. And exhale. Oke. Now. Kita akan coba ke arah. Sebaliknya. Jadi. Kita mulai. Dengan menekuk tangan. Rollernya dekat kepala. Ya. Seperti ini. Jari-jari. Ujung-ujung jari. Ada di atas roller. Lalu. Elbow. Atau siku kamu. Turun ke arah lainnya. Santai. Jadi. Ujung jarimu. Lebih naik. Daripada elbow. Ya. Jauhkan pundak dari telinga. Now. Inhale. And then exhale. Usahakan. Pertahankan. Posisi kepalamu. Tetap inline dengan spine. And inhale. Exhale. Inhale. 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 And exhale. Jari-jarimu tetap mengarah ke atas. Elbow ke arah lantai. Inhale. Inhale. Chest up. Shoulder away dari telinga. And then exhale. Neck inline dengan spine. Inhale. And exhale. And exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Last one. Inhale. Undak jauh dari telinga. Naikkan dada, neck in line dengan spine, and exhale, well done, okay, now, ke posisi child pose, handuknya di pinggirin, bawa rollernya, letakkan kira-kira di atas, sedikit di atas pergelangan tangan kamu, tarik masuk shoulder, dan sekarang, tangan, embrace abdominus kamu, and then, bawa naik chestnya, flat back tetap, jangan dilengkung, tidak ada round back, and then inhale, and exhale, jadi kamu bergerak dari hips joint, seperti hinging ke depan, inhale, tailbone dan bokong panjang ke arah belakang, chest turun ke arah matras, exhale, neck in line dengan spine, tiga kali lagi, inhale, and exhale, dua kali terakhir, inhale, and exhale, last one, inhale, neck in line dengan spine, tailbone ke arah belakang, chest ke arah matras, and exhale, oke guys, kita sudah selesai, terima kasih sudah bergabung dengan saya. selamat menikmati. Terima kasih.